Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Alhamdulillah pada sore kali ini Kita berjumpa lagi di kajian mantik Matan Isa Goji bersama Mas Nopak Alhamdulillah amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajmain amabaat Baik teman-teman berhubung Mas Nopak juga sudah ada Sudah hadir mungkin untuk teknis itu seperti kemarin Jadi nanti akan ada pemantik mungkin ya Pantikan dari Mas Nopak setiap 30 menit Jadi nanti 30 menit Mas Nopak memberikan materi Dan 15 menit selanjutnya itu dipergunakan untuk pertanyaan Jadi seperti kemarin akan ada dua sesi yang berlangsung selama 30 menit untuk materi Dan 15 menit setelahnya itu langsung ke pertanyaan Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya Setelah nanti 30 menit itu bisa langsung bertanya Baik untuk mengefektifkan waktu mungkin langsung saja Saya persiakan kepada Mas Nopak untuk memulai diskusinya Ya terima kasih Mbak Moderator Telah mempersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam Ngaji Matan Isha Hoci via Zoom kali ini Jadi ini adalah pertemuan ketiga untuk Ngaji Matan Isha Hoci Nah Matan Isha Hoci ini tipis ya Karena sakit tipisnya jadi sampai saya hafal Dan kalau murni mengaji Matan Isha Hoci Itu rasanya kok levelnya itu kurang pas Untuk LSF Karena memang tujuan ngaji-ngaji ini adalah untuk Memberikan kontribusi pada pemahaman dan pendalaman filsafat Jadi karena itu sengaja saya baca Matan Isha Hoci Ditambah dengan sarah-sarahnya Jadi ngaji Matan Isha Hoci berdasarkan pemahaman para pensarahnya Dan itu memang tradisi para ulama Karena tiap kali para ulama mengajar matan Mereka mempersiapkan paling tidak sarahnya Atau beberapa sarahnya Kalau mengaji sarah Biasanya para ulama mengkaji hasiah-hasiahnya Jadi itu sesuatu yang wajar Jadi seandainya ada pertanyaan Ini ngaji Matan Isha Hoci Tapi Isha Hoci-nya kok gak kelihatan Ya karena pendek Saya baca teks Ini karena pendek Ini adalah masih masuk ke pengantar terhadap ilmu mantik Pengantar terhadap ilmu mantik Maka bacaan yang saya baca Pertuan-perdaman Dan kedua itu masih sampai ke awal-awal Jadi saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim Berkata Imam Imam Khafiruddin Al-Abhari Nahmadullahu ala taufiqihi Wa nusolli ala Sayyidina Muhammad Wa'idratihi ajma'in Kita membaca Alhamdulillah kepada Allah Wa nusolli ala Sayyidina Muhammad Dan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Dan semua turunannya Ada pun selanjutnya Ada yang teks yang lain menyebutkan Yang lain menyebutkan Ada pun selanjutnya Maka ini adalah Kita hanya membaca sampai di situ saja Para pensara memberikan banyak pengantar Untuk masuk ke dalam penjelasan ini Karena biasanya setelah Amma Ba'adu itu Berisi tentang Berisi tentang dibaca Berisi tentang Kitab ini apa Terus fun taklif Pengajaran ini Pengajaran dalam kitab ini Masuk ke dalam fun disiplin ilmu apa Dan lain-lain Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ini Secara khusus Kemudian baru setelah dibaca Masuk kepada mukoddimah Mukoddimah itu biasanya masuk ke Bapawal atau mukoddimah untuk Bapawal Jadi ini masih masuk ke dibaca Setelah pertama itu khutbah Setelah wabak itu dibaca Kalau dalam bahasa sekarang dibaca itu Masuk ke dalam Klasifikasi atau kategori ilmu apa Gunanya apa Supaya Orang yang masuk dalam Suatu ilmu ini Tidak salara Bersemangat dan Bisa segera mengambil manfaat dari ilmu ini Karena itu pertemuan sebelumnya Saya menyebutkan Bahwa Ada beberapa hal Yang dipersiapkan Untuk masuk ke dalam suatu ilmu Dalam hal ini adalah ilmu Saya review sekilas Yang pertama adalah Tasawur ilmi Di wajihimah Jadi mentasawurkan ilmu Dengan apapun Ini perkara yang harus dilakukan Karena tanpa ada Tanpa ada Tanpa ada Tasawur sama sekali Orang tidak akan Membahas itu Itu sesuatu yang mustahil Tasawur ilmi Di wajihimah Zatiun awar Pokoknya mentasawurkan Atau menyebut Nama ilmu itu Secara zati atau arodi Yang pertama Yang pertama ini juga Ada yang mengatakan Tadi kan Kalau sesuatu ilmu itu Tidak disebutkan Maka tidak mungkin Orang itu mempelajarinya Jadi ini perkara yang mustahil Tapi semua orang Biasanya sudah Melalui fase ini Karena Ilmu mantik Apalagi Itu terkenal Semua orang menyebutkan Ilmu logika Semua orang juga pasti Tahu pernah mendengarnya Jadi syarat pertama Sudah terlampaui Pokoknya menyebutkan Ilmu itu Apapun itu Pokoknya Dan pada batasan Maka Orang yang mendengarnya Akan tertarik Atau menduga-duga Atau ingin mempelajari Itu Sarat-sarat yang Satu syarat yang Logis Dilakukan Atau Yang pertama ini Ada yang menyebutkan Tasowur Tapi Birosmihi Tasowur Birosmihi Jadi Mendefinisikan Secara Rosmi Secara Rosmi itu Maksudnya Mendefinisikan 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 Lawan dari Birosmi itu Bilhad Tasowur ilmi Birosmi artinya Mentasowurkan Secara Efeknya Secara Manfaatnya Mentasowurkan Ilmu Berupa Manfaat-manfaatnya Tidak menjelaskan Hakikatnya Tapi menjelaskan Manfaatnya Ilmu ini Berguna Untuk ini Ilmu B Berguna Untuk itu Ilmu Ilmu Kumpunal Ilmu Ini Sebenarnya Tasowur Birosmi Tapi Diingat Tidak Tidak Semua Manfaat Itu Dianggap Sebagai Tasowur Birosmi Harus Tasowur Tentang Manfaat Ilmu Itu Harus Yang Memang Real Harus Memang Yang Memang Berlaku Memang Dianggap Memang Mutabar Misalnya Orang Menyebutkan Ilmu Mantik Kemudian Dia ingin Mentasowurkan Birosmi Dengan Menyebut Ilmu Mantik Adalah Ilmu Tentang Perdukunan Bidahnya Untuk Mencari Uang Apakah Dia Sudah Mencapai Tasowur Birosmi Tidak Karena Dia Tidak Mentasowurkan Birosmi Dia Mungkin Masuk Ke Level Pertama Jadi Tasowur Apapun Itu Dengan Menyebutkan Ilmu Mantik Tapi Dia Tidak Masuk Level Berikutnya Tasowur Birosmi Karena Ilmu Mantik Maka Tasowur Birosmi Adalah Ilmu Yang Mempelajar Yang Dengannya Orang Bisa Mengetahui Sohi Sohi Pikiran Yang Sohi Dan Pikiran Yang Fasil Apakah Mengetahui Pikiran Yang Benar Dan Salah Itu Mungkin Mungkin Bahkan Orang Yang Mengingkarinya Pun Pasti Akan Mengakuinya Secara Praktik Terbukti Dia Mengkritik Ilmu Mantik Berarti Ketika Dia Mengkritik Ilmu Mantik Sebenarnya Dia Mengatakan Bahwa Ilmu Mantik Keliru Menyebutkan Keliru Artinya Dia Menyatakan Bahwa Pikiran Itu Keliru Teori Tentang Ilmu Mantik Itu Keliru Jadi Di Dalam Dirinya Muncul Suatu Timbangan Bahwa Ini Benar Ini Keliru Hanya Saja Timbangan Dia Salah Karena Dia Mengkritik Sesuatu Padahal Sesuatu Itu Benar Tapi Bahwa Ada Suatu Konsep Yang Denganya Suatu Ilmu Yang Dengannya Orang Mengetahui Itu Ada Dan Tidak Mungkin Denggari Jadi Definisi Birozmi Untuk Mantik Adalah Ilmun Yu'raf Rubihi Sohih Un Fikri Wa Fasidu Ini Sebelumnya Sudah Diterangkan Cuma Kurang Detal Gunanya Apa Tasobur Birozmi Ini Gunanya Apa Kalau Menurut Para Ulama Penjelasannya Adalah Ketika Orang Mencapai Ilmu Mencapai Tasowur Birozmi Ilmu Mantik Dia Akan Bisa Mengetahui Apapun Materi Materi Apapun Materi Di Luar Sana Dia Termasuk Ilmu Mantik Atau Bukan Jadi Dia Bisa Meng Klasifikasi Apakah Ilmu Tersebut Suatu Ilmu Itu Masuk Kategori Mantik Atau Tidak Karena Dia Sudah Menteri Misalnya Misalnya Orang Tahu Tentang Tentang Pikiran Benar Dan Pikiran Salah Dia Pasti Membenarkan Pasti Sudah Meyakini Bahwa Ilmu Itu Masuk Dalam Ilmu Mantik Karena Ilmu Itu Memiliki Atau Membahas Tentang Pikiran Benar Dan Pikiran Salah Sesuatu Yang Dipahas Pikiran Benar Dan Pikiran Salah Ada Bagian Yang Bahas Tentang Itu Maka Dia Otomatis Ilmu Mantik Misalnya Orang Tahu Bahwa Definisi Kedokteran Adalah Ilmu Yang Membahas Tentang Tubuh Manusia Bukan Dokter Hewan Kedokteran Manusia Bukan Kedokteran Manusia Atau Tidak Kedokteran Baik Tubuh Manusia Atau Tubuh Hewan Dari Perspektif Apakah Dia Itu Sehat Atau Sakit Bagaimana Cara Penjemuhannya Dala Sebagainya Ketika Orang Sudah Mentas Maka Saat Dia Mendengar Keterangan Bahwa Makanan Ini Berguna Untuk Meningkatkan Untuk Menyembuhkan Penyakit Apat Ketika Tubuh Berwarna Menggigil Berarti Dia Sedang Kedinginan Ketika Tubuh Panas Di Atas Normal Berarti Dia Ada Penyakit Ada Ciri-ciri Khusus Dia Terkena Penyakit Apa Misalnya Yang Sedang Populer Dia Belum Belajar Kedokteran Tapi Dia Sudah Dapat Tasowur Birosmi Tentang Ilmu Kedokteran Maka Dengan Itu Dia Bisa Mencapai Bisa Menyimpulkan Dan Pasti Benar Bahwa Ilmu Yang Dia Dengar Itu Atau Keterakan Yang Dia Dengar Itu Termasuk Dalam Ilmu Keteran Jadi Dia Seperti Memiliki Ma'rifah Ijmaliyah Tentang Kegunaan Suatu Ilmu Sehingga Ketika Dia Mendengar Informasi Lain Dia Kemudian Dalam Otaknya Oh Ini Ilmu A Oh Ini Ilmu B Karena Dia Masuk Kategori Yang Dibahas Dalam Ilmu B Masuk Kategori Yang Dibahas Dalam Ilmu A Makanya Fungsi Ketika Para Ulama Menyebutkan Definisi Berrosmi Adalah Supaya Membelajar Pertama Kali Mengetahui Ma'rifah Ijmaliyah Pengetahuan Yang Global Yang Tidak Mendetail Tentang Suatu Ilmu Sehingga Dia Lebih Mudah Menyerap Pembahasan Setelah 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 Bahkan Tanpa Membahas Membahasan Lebih Jata Lagi Dia Sudah Punya Pengetahuan Yang Global Sehingga Ketika Dia Dapat Informasi Tentang Sesuatu Ilmu Dan Nyambung Dengan Maklumat Tasawur Ilmu Bios Bios Dia Bisa Menyimpulkan Ini Termasuk Ilmu Ini Atau Bukan Gampangnya Seperti Itu Ketika Dia Sudah Mengetahui Suatu Ilmu Itu Masuk Kedalam Kategori Ilmu Antik Atau Bukan Maka Dia Selamat Dari Apa Dia Selamat Dari Selamat Dari Apa Kehilangan Atau Luput Atau Ketinggalan Atau Terlewat Materi Atau Pembahasan Yang Dia Tidak Ingini Yang Dia Inginkan Atau Dia Malah Mengerahkan Keinginan Atau Kesungguhan Terhadap Sesuatu Yang Dia Tidak Ingini Jadi Ini Seperti Seperti Orang Mencari Materi Dari Pustakaan Disuruh Dosennya Untuk Mencari Materi Tentang Ini Klasifikasinya Karakterisnya Begini Kemudian Buka Baca Buku Cepat Saja Dari Setelah 50 Ketemu Yang Materi Ini Untuk Poin Satu Kemudian Setelah Beberapa Hal Lagi Ada Materi Yang Kedua Untuk Poin Kedua Karena Sebagainya Karena Sebelumnya Dia Sudah Punya Poin Global Apa Yang Dibutuhkan Begitu Juga Dengan Tasur Girosmi Ketika Dia Sudah Mengetahuinya Maka Faya Manu Minfawati Sya'id Mim Bayani Was Sor Fih Mat Ilama Layani Maka Dia Aman Dari Luput Materi Yang Diinginkan Dan Luput Juga Dan Dia Selamat Dari Apa Dari Menyanyiakan Semangat Membahas Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Oke Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Poinnya Banyak Sampai Mungkin Sembilan Tapi Pada Pertemuan Kali Ini Mungkin Cuma Dua Atau Tiga Pertama Kedua Dan Para Ulama Menyebut Poin-poin Sebelum Masuk Ilmu Ini Disebut Sebagai Mukodima 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 Asyuruh Fil Ilmi Mukodima Asyuruh Fil Ilmi Jadi Mukodima Dalam Dalam Ilmu Dalam Ilmu Ilmu Yang Biasa Dituliskan Dalam Kitab Kitab Islam Itu Artinya Ada Mukodima Untuk Ilmi Mukodima Untuk Ilmu Ada Mukodima Untuk Kitab Mukodima Untuk Kitab Ada Mukodima Asyuruh Fil Ilmi Mukodima Untuk Syuruh Ada Mukodima Untuk Kiyas Atau Untuk Silogisme Jadi Macem-macem Yang dimaksud Disini Adalah Mukodima Fisyuruh Fil Ilmi Mukodima Untuk Masuk Dalam Suatu Ilmu Mukodima Untuk Itu Yang pertama Tasawurul Ilmi Biwajahimma Zatiyun Aw Arudziun Aw Tasawurul Ilmi Birozmihi Mentasawurkan Suatu Sesuatu Ilmu Baik itu Dengan Zati Yang Esensial Atau Yang Aksedetal Atau Tasawur Birozmihi Tasawur Secara Bukan Hakikat Tapi Tasawur Dengan Manfaatnya Yang kedua Adalah Tasawur Bukan Tasawur Tapi Tasdik Bifat Idhatimma Tasdik Bifat Idhatimma Fil Ilmi Yakni Yang Kedua Dari Mukodima Ashur Tasdib Dari Suatu Ilmu Yang Dia Ingin Pelajari Faedah Itu Manfaat Baik Dia Menyakini Meyakininya Itu Secara Meyakinkan Atau Tidak Meyakinkan Sesuai Kenyataan Atau Tidak Sesuai Kenyataan Yang Jelas Orang Ketika Memulai Suatu Ilmu Apalagi Ilmu Mantik Yang Kita Bahasa Kali Ini Dia Harus Meyakini Sebelumnya Ada Manfaat Dalamnya Baik Manfaat Itu Dia Mengetahunya Secara Meyakinkan Atau Sesuai Dengan Kenyataan Benar 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 Manfaat Atau Tidak Pokoknya Harus Ada Keyakinan Secara General Bahwa Ilmu Ini Bermanfaat Ini Harus Kenapa Ini Harus Secara Akal Tidak Mungkin Orang Tanpa Ada Keyakinan Manfaat Dia Akan Memulai Suatu Pekerjaan Karena Memutolak Atau Mempelajari Suatu Ilmu Itu Adalah Perbuatan Ikhtiari Perbuatan Yang Secara Sadar Dilakukan Seseorang Bukan Perbuatan Aswai Bukan Perbuatan Yang Kebetulan Atau Yang Gambling Atau Perbuatan Yang Tanpa Pola Mempelajari Ilmu Adalah Perbuatan Yang Feilun Ikhtiari Yang Secara Sadar Dipilih Nah Karena Ini Adalah Perbuatan Ikhtiari Maka Enggak Mungkin Muncul Perbuatan Ikhtiari Tanpa Ada Tanpa Ada Iroda Tanpa Ada Keinginan Keinginan Tidak Akan Muncul Tanpa Ada Suatu Keyakinan Bermanfaat Jadi Kenapa Para Ulama Menyebut Muka Timah Yang Kedua Untuk Masuk Kepada Suatu Ilmu Adalah Tasdib Fai Dati Timah Meyakini Ada Suatu Manfaat Dalam Ilmu Tersebut Yang Dia Masuki Karena Mau Masuk Kedalam Suatu Ilmu Adalah Fai'lun Ikhtiari Jadi Belajar Itu Fai'lun Belajar Itu Fai'lun Perbuatan Belajar Bukan Muda Perbuatan Belajar Itu Amal Belajar Itu Termasuk Amal Amal Fai'lun Ikhtiari Tidak Akan Muncul Kecuali Didahuli Oleh Iroda Tidak Akan Muncul Iroda Kecuali Didahuli Oleh Keyakinan Bahwa Perbuatannya Itu Ada Manfaatnya Baik Secara Kenyataan Atau Tidak Pokoknya Harus Ada Keyakinan Dalam Dirinya Dia Itu Ada Manfaat Kemudian Itu Harus Ada Keyakinan Suatu Fa'edah Kemudian Fa'edah Ini Harus Khusus Fa'edah Ini Tertentu Tidak Bisa Fa'edah Global Fa'edah Ini Untuk Sesuatu Yang Abstrak Yang Tidak Bisa Diketahui Tidak Bisa Kalau Gitu Dia Gak Akan Mungkin Milih Suatu Ilmu Tertentu Kan Misalnya Ada Sepuluh Ilmu Menyebutkan Fa'edah Yang Yang Mencakup Sepuluh Ilmu Itu Maka Dalam Dirinya Tidak Akan Memilih Ilmu A Atau B Atau C Atau Ilmu Yang Satu Atau Kedua Atau Ketiga Karena Tidak 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 Khusus Jadi Ketika Ingin Memberi Dorongan Orang Untuk Melajari Ilmu Logika Maka Disebutkanlah Fa'edah Ilmu Logika Yang Khas Ilmu Logika Bukan Fa'edah Ilmu Logika Adalah Ilmu Yang Berguna Untuk Mendapatkan Uang Ini Mungkin Saja Bisa Karena Ada Orang Yang Ahli Logika Terus Punya Banyak Uang Karena Terkenal Karena Apa Tapi Ini Khusus Untuk Ilmu Logika Ilmu Bisnis Ilmu Manajer Malah Lebih Dekat Daripada Ilmu Logika Dalam Hal Manfaat Mendapatkan Uang Jadi Harus Disebutkan Apa Fa'edah Fa'edah Adalah Bisa Membedakan Pikiran Yang Benar Dan Salah Ini Fa'edah Yang Khas Yang Muktas Soh Bilmantik Jadi Fa'edah Harus Khusus Kalau Dalam Kasus Bilmantik Adalah Fa'edah Membedakan Pikiran Yang Benar Dan Pikiran Yang Salah Ilmu Yang Lain Juga Ada Harus Ada Begitu Harus Muktasso Kemudian Selain Muktasso Ini ada Fa'edahnya itu harus Muta'ayina Indahu Fa'edahnya itu harus Apa ya Harus Tertentu Gak Gerambiang Ini mirip dengan Muktasso Ya khusus Fa'edahnya itu khusus Beraku untuk Mantik Dan Memang Tertentu Mantik Selain Dia juga Mungkin Bisa berguna Untuk yang lain Misalnya Membantu Penafsiran Membantu Ilmu-ilmu Alat Yang lain Membantu Ilmu Nahum Membantu Ilmu Balakho Dan lain Sebagainya Bisa Diperinci Banyak Sekali Tapi Biasanya Para ulama Menyebutkan Yang Muta'ayina Yang khusus Yang Dekat Dengan Membaca Dekat Dengan Pemula Supaya Dia Segera Tertarik Terhadap Ilmu Yang ingin Belajar Itu Jadi Fa'edahnya Harus Muta'ayina Kemudian Fa'edahnya Lagi Juga Harus Mutarot Tibat Tad Filwaki Harus Ada Kenyataannya Itu Harus Memang Berlaku Mutarot Tibatan Harus Memang Berlaku Filwaki Dalam Penyataan Ketika Mengatakan Ilmu Mantik Adalah Ilmu Yang berguna Untuk Mengumpulkan Uang Kemudian Banyak Orang Tertanya Saya Pengen Kayak Maka Dia Mempelajari Ilmu Mantik Begitu Dia Mempelajari Mantik Ternyata Di sana Tidak Mempelajari Mengumpulkan Uang Atau Bahkan Setelah Dia Melakukannya Dia kecewa Mungkin Sebelum Dia Selesai Membaca Ilmu Mantik Walaupun Sudah Bertahun-tahun Dia Tidak Akan Melanjutkan Pembelajarannya Karena Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Dijajikan Mutarot Tibatan Filwaki Tidak Memiliki Kenyataan Tidak Berefek Dalam Kenyataan Jadi Harus Dipilihkan Faedah Yang Benar-benar Tadi Harus Disebutkan Ada Faedahnya Terus Harus Memang Secara Memang Begitu Maka Para Ulama Menyebutkan Gunanya Ilmu Atik Adaratam Yisus Wahri Hilfi Wa Fasidihi Dan Ini Faedah Yang Mutarot Tibatan Filwaki Ini Memang Benar-benar Berefek Dalam Kenyataan Bukan Tidak Berefek Dalam Kenyataan Makanya Saya Termasuk Yang Enggak Setuju Orang-orang Awam Misalnya Yang Mencoba Membuat Atau Ustadz Atau Orang-orang Ulama Sebagian Ulama Yang Mengajarkan Ilmu-ilmu Tertentu Tapi Menceritakan Di luar Maksud Ilmu Tersebut Misalnya Menyatakan Bahwa Ilmu VK Itu ya Ilmu Yang Dengannya Bisa Mengumpulkan Uang Dengannya Bisa Membuat Orang Membuat Membuat Orang Jadi Perwibawa Membuat Orang Jadi Terhormat Walaupun Faida-faida Itu Benar Tapi Dia itu Kadang Nyata Dalam Kenyataan Kadang Juga Tidak Mungkin Efeknya Banyak Orang Tertarik Tapi Ketika Dilakukan Ternyata Tidak Sesuai Misalnya Gini Bab Tertentu Dalam VK Gunanya Untuk Misalnya Tentang Pernikahan Berguna Untuk Memberantas Dekadensi Moral Pergaulan Bebas Dan sebagainya Mungkin Itu Beronfaat Dalam Suatu Batasan Tertentu Beronfaat Orang Akhirnya Tertarik Untuk Pelajari VK Bab Tertentu Itu Bab Nikah Tapi Aslinya Kenyataannya Bisa 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 Tidak Ketika Dia Kenyataannya Bisa Terwujud Bisa Memberantas Dekadensi Moral Maka Dia Semangat Tapi Kalau Kenyataannya Tidak Maka Orang Alif Ternyata Terjatuh Pada Kesalahan Itu Maka Orang Pasti Akan Kecewa Kecewanya Pada Bab Fik Itu Menyebutkan Bab Jihad Gunanya Untuk Memberantas Orang Kafir Mungkin Ada Yang Beneran Melakukan Itu Dan Dia Bersemangat Tapi Ada Yang Kenyataannya Tidak Gini Ketika Dipelajari Bab Jihad Beneran Dari Ilmu Fik Ternyata Tidak Sesuai Dengan Yang Dipropagadakan Oleh Sebagian Orang Itu Mas Nopak Dua Menuju Sesi Pertanyaan Ya Siap Maka Ketika Maka Para Ulama Itu Hati-hati Dalam Menyebutkan Faidah Suatu Bab Tertentu Faidah Dalam Suatu Ilmu Tertentu Supaya Tidak Berbalik Malah Membenci Ilmu Tersebut Gara-gara Salah Deskripsi Salah Pengertian Begitu Juga Dalam Ilmu Mantik Dan Ilmu-ilmu Yang Lain Mungkin Bisa Dipahami Itu Satu Lagi Yang Berkaitan Dengan Faidah Bahwa Faidah Sebanding Dengan Usahanya Kalau Ilmu Ini Adalah Ilmu Yang Berat Yang Mencapai Hakikat Yang Bisa Membuat Orang Mengetahui Sifat-sifat Allah Membedakan Dengan Sifat-sifat Tabit Dan Malaikat Ternyata Ilmu Itu Tidak Membahas Itu Semua Ternyata Ilmu Itu Leceh Gak Sesuai Dengan Anuan Padahal Di awal Dikembur-gemburkan Untuk Fokus Ternyata Hasil Ternyata Ilmu Yang Dimaksud Itu Faidahnya Tidak Demikian Misalnya Ilmu Ini Membahas Tentang Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Satu Miliar Dalam Satu Malam Orang Kan Bersemangat Ternyata Faidah Faidahnya Itu Tidak Seperti Itu Ilmu Ternyata Ternyata Tidak Seperti Itu Atau Ilmu Ini Buku Ilmi Buku Ini Membahas Bagaimana Cara Membuka Tutup Botol Maka Orang Harus Konsen Kalau Tidak Nanti Salah Buka Tutup Botol Bisa Menyebabkan Kerugian Yang Besar Kalau Botol Satu Mungkin Tidak Rugi Tapi Kalau Ratusan Botol Dia Tidak Dia Mengalami Kerugian Orang Disuruh Untuk Bersemangat Mempelajari Ilmu Membuka Botol Padahal Faidahnya Cuma Simple Ini Faidah Yang Tidak Sebanding Dengan Usaha Yang Harus Dikerahkan Kesimpulannya Untuk Yang Poin Kedua Lata Itu Adalah Meyakini Orang Yang Mempelajari Suatu Ilmu Terutama Apalagi Ilmu Matik Yang Kita Bahas Ini Adalah Dia Harus Dimulai Dengan Meyakini Bahwa Ada Suatu Manfaat Faidah Dalam Ilmu Tersebut Kalau Tidak Gitu Dia Tidak Akan Mulai Faidah Itu Harus Khusus Faidah Faidah Harus 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 Nyata Punya Kenyataan Punya Realitas Usaha Yang Harus Dikerahkan Dalam Polat Saya Kira Itu Aja Mohon Maaf Kalau Ada Yang Minta Dibilangin Dan Sebagainya Setelah 15 Menit Saya Lanjutkan Penjelasannya Silahkan Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Tulis Di chat Ataupun Open Mic Di chat Belum Ada Mungkin Saya Pancing-pancing Gak Apa Sistematika Penulisan Ulama Penulisan Ilmu Oleh Para Ulama Itu Sangat Runtut Ya Saking Runtut Sampai Sampai Kadang Orang Menyatakan Ini kan Biasa Saja Kenapa Ini Dibahas Padahal Dia Enggak Tahu Di luar Sana Itu Banyak Sekali Pengkritik Ilmu Mantik Yang Mengatakan Ilmu Mantik Itu Enggak Berguna Buat Orang Pintar Enggak Berguna Buat Orang Pintar Dan Tidak Membuat Orang Bodo Pintar Tidak Berguna Untuk Orang Pintar Jadi Enggak Berguna Sama Sekali Karena Buat Orang Bodo Dia Enggak Bisa Jadi Pintar Gara Ilmu Mantik Ilmu Logika Buat Orang Pintar Dia Enggak Butuh Ini Ini Kritik Tidak Bermanfaat Tidak Dibutuhkan Orang Pintar Orang Banyak Banyak Dibahas Para Ulama Tanpa Ilmu Ini Mungkin Pembahasan Dalam Ilmu Tidak Kualiti Tidak Detail Mas Ada Pertanyaan Di Room Chat Lalu Sebenarnya Apa Manfaat Ilmu Mantik Tadi Saya Sudah Ceputkan Manfaat Ilmu Mantik Adalah Membedakan Pikiran Yang Benar Dan Yang Salah Kalau Di Dalam Ilmu Mantik Yang Masuk Nanti Yang Detail Saranya Itu Ini Dipreteli Lagi Apa Yang Disebut Pikiran Terus Apa Yang Disebut Pikiran Yang Benar Apa Yang Sebut Pikiran Yang Salah Ini Saya Cuplikan Sebagian Pembahasan Ilmu Mantik Yang Sudah Masuk Kedalam Ini Supaya Orang Semangat Gunanya Ilmu Mantik Adalah Bisa Membedakan Pikiran Yang Benar Dan Yang Salah Apa Itu Pikiran Ini Diprincikan Apa Itu Pikiran Pikiran Adalah Al-Fikru Another Al-Fikru 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 Adalah Another Another Itu Apa Tartibu Murin Maklumat Menyusun Maklumat Menyusun Informasi Menyusun Pengetahuan Pengetahuan Dalam Pikiran Dengan Dengan Suatu Tertentu Supaya Lita Adila Menyusun Supaya Menghasilkan Kesimpulan Terhadap Sesuatu Yang Tidak Diketahui Jadi Berfikir Adalah Mengorganisir Pengetahuan Pengetahuan Yang Sudah Dia Ketahui Untuk Menghasilkan Pengetahuan Yang Belum Dia Ketahui Kalau Sesuatu Susunan Ini Benar Maka Hasil Yang Dia Dapatkan Itu Benar Tapi Kalau Susunannya Menyusun Tartibul Fikri Tartibul Nador Keliru Maka Hasil Kesimpulannya Keliru Jadi Gampangnya Al-Fikri Adalah Menyusun Kesimpulan Untuk Mencapai Untuk Mendapatkan Menyusun Pengetahuan Untuk Mendapatkan Kesimpulan Yang Sedang Dicari Jadi Manfaat Al-Fikri Adalah Yang Tartibul Murn Maklumat Lita Lama Jumlin Lalu Apa Dissebut Sohi Pikiran Yang Benar Dan Pikiran Yang Salah Pikiran Yang Benar Adalah Bila Pikiran Itu Sesuai Dengan Kenyataan Ini Masuk Dalam Kodiyah Al-Kodiyah Aswad Dikol Mutoba Kodil Hukmil Kowli Lil Waqih Hukum Atau Judgment Atau Atau Kesimpulan Suatu Pernyataan Itu Sesuai Dengan Kenyataan Ketika Suatu Pernyataan Pernyataan Orang Itu Sesuai Dengan Kenyataan Maka Itu Dissebut Seperti Pernyataan Yang Benar Salah Adalah Pernyataannya Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Jadi Ini Kritik Juga Terhadap Para Penulis Mantik Yang Menyatakan Bahwa Mantik Atau Logika Itu Hanya Membahas Sistematisasi Berpikir Tidak Membahas Apakah Pikiran Itu Sesuai Kenyataan Atau Tidak Pikiran Itu Benar Secara Real Atau Tidak Itu Keliru Para Ulama Mantik Itu Selalu Membahas Dari Dua Sisi Dari Sisi Sistematisasi Berpikir Secara Logis Secara Rasional Lalu Dihubungkan Dengan Kenyataan Bahkan Sejak Dari Definisinya Adalah Suatu Hukum Pernyataan Itu Sesuai Dengan Kenyataan Wak 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 Ini Wak Ada Definisi Yang Lebih Panjang Lagi Tapi Untuk Sekarang Saya Sebutkan Itu Ajar Pikiran Al-Qudi Al-Qad Diba Pikiran Yang Salah Atau Yang Justa Adalah Pernyataan tidak sesuai dengan pernyataan. Jadi semacam itu definisi. Ketika orang sudah mempelajari mantik, maka dia pasti bisa membedakan pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Tapi mantik tidak membahas semua hakikat. Mantik membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mengeluarkan hakikat-hakikatnya, sementara mantik itu mengatur hakikat-hakikat itu sehingga bisa disusun dengan sistem yang benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar, menyusun suatu kias, menyusun suatu silogisme, menyusun menghubungkan antara pengetahuan dengan kesimpulan, dan lain sebagainya. Jadi ada yang salah paham juga, kalau mantik itu bisa membedakan pikiran yang benar dan pikiran yang salah, berarti mantik tidak butuh ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu-ilmu yang lain juga sebenarnya mantik tidak membutuhkannya, karena dengan mantik saja itu dia bisa membedakan mana yang benar dan salah dalam ilmu fisika, dalam ilmu geografi, dalam ilmu tafsir, dalam imbal laku, dalam imbal laku. Tidak begitu, maksudnya tidak begitu. Ilmu-ilmu yang lain itu ada definisi sendiri. Misalnya ilmu fikir, membahas tentang af'al talafin, dari perspektif apakah halal atau haram. Ilmu kedokteran, membahas tentang tubuh manusia, dari perspektif dia itu sehat atau sakit, dan cara mengatasinya. Tapi ilmu-ilmu itu kan membahas, selalu menggunakan argumentasi, selalu menggunakan definisi, bagaimana menghubungkan antara pengetahuan, menghubungkan antara definisi, menghubungkan antara argumen, premis dengan konklusi, sehingga menghasilkan pernyataan yang benar. Bisa jadi orang itu tahu sesuatu, tapi pernyataan dia tidak benar. Itu sering-sering terjadi. Orang paham sesuatu, tapi menyusun argumentasinya keliru. Biasanya para ulama mentakwilnya. Dia sebenarnya maksudnya begini, tapi argumentasinya keliru. Apakah ada perbedaan mantik dan ilmu logik tidak? Sama. Saya bukan yang gampang sekali membuat ilmu akhidat, ilmu logik tidak. Kenapa? Ada lanjutannya? Saya jawab dulu, ada perbedaan mantik dan ilmu logika. Perbedaannya itu, saya termasuk orang yang tidak membedakan ilmu mantik dengan ilmu logika. Hanya saja penulis ilmu-ilmu logika zaman sekarang ini memperceli beberapa unsur dalam ilmu mantik yang dipelajari zaman dulu. Misalnya zaman dulu mantik itu membahas suriah sama madia, membahas forma sekaligus materi, material. Tidak hanya formal, tapi juga material. Tapi sekarang saya baca mantik-mantik yang modern itu menyatakan bahwa mantik klasik itu membahas formal, tidak membahas material. Itu salah. Mantik zaman dulu dituduh tidak membahas induktif. Padahal dalam semua ilmu mantik, pembahasan tentang kias sama istikro itu dalam satu kesatuan. Istikro itu termasuk min awaridi al-qiyas. Termasuk min awaridi al-qiyas. Termasuk awaridi al-qiyas. Orang tidak bisa hidup tanpa kias. Sekaligus orang tidak bisa hidup tanpa hakik. Logika ya keseluruhan itu. Tapi sama orang zaman sekarang diperatel-perateli. Kalau membahas material, berarti ini bukan logika. Kalau membahas yang formil, maka itu logika enggak. Kalau di dalam saat ilmu mantik itu saat ilmu mantik ulama, dia itu membahas formil sekaligus material. Cuma materialnya itu tidak semuanya dari fan ilmu mantik, dari ilmu logika. Tapi dia juga diambil dari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian diolah, diatur sedemikian rupa argumentasinya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar antara argumentasi dengan hasilnya itu nyambung. Saya kira itu. Apakah ada perbedaan? Enggak, enggak ada perbedaan. Yang membuat ada kesat perbedaan antara mantik sama logika, yaitu orang-orang zaman sekarang yang memisah-misahkan. Jadi kayak VK itu babnya dari bab ibadat sampai bab jenayat. Tapi orang zaman sekarang memidah-idahkan. ini kitab ibadat, ini kitab mu'amalat, ini kitab jenayat. Sehingga orang yang enggak tahu realnya ilmu VK itu sebenarnya ilmu satu kesatuan. Mungkin kira-kira itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi. Untuk waktu saya set pertanyaan mungkin sudah habis ya, Mas. Tapi ini sepertinya ada yang chat. Oh, ada yang tanya lagi. Oh, tidak ada, Mas. Tidak. Tidak ada ya. Itu poin yang kedua. Yang tadi saya, yang setengah jam yang lalu, 15 menit yang lalu saya baca itu adalah poin yang kedua, atas sifri faedah timba. Meyakini ada suatu faedah dalam ilmu tertentu. Kalau dalam ilmu mantik, berarti meyakini bahwa mantik berfaedah membedakan antara pikiran yang benar dan pikiran yang salah. Baedahnya itu harus khusus. Itu sudah khusus, sudah sesuai dengan kenyataan ilmu itu. Dan sebanding dengan usaha yang dikerahkan. Ketika usahanya dituntut besar, maka harusnya hasil yang dihasilkan itu, hasil yang dituju itu memang besar juga. Biar ada kesesuaian antara usaha dan hasil. Sekarang ada tambahan tentang apa yang disebut dengan faedah tul ilmi. Manfaat ilmu itu maksudnya apa? Adalah manfaat tadwinul ilmi. Dan pertemuan pertama dan pertemuan kedua saya menyebutkan bahwa ilmu itu artinya macam-macam. Ada yang ilmu itu artinya mengetahuinya. Ini ilmu yang belum tersistem. Ada yang ketika menyebut ilmu itu maksudnya ilmu fikir, ilmu mantik, ilmu fisika, geografi, kiwi, adalah suatu. Ini ilmu yang sudah terkodifikasi dalam suatu sistem. Maksud dari faedah tul ilmi, faedah dari kodifikasi suatu ilmu, maksud dari suatu faedah ilmu adalah dalam faedah dari tadwinul ilmi. Faedah dari kodifikasi suatu ilmu. Manfaat dari kodifikasi ilmu mantik itu adalah tembisu, sohih, ilfikir, wafasidi. Jadi jangan salah paham. Orang baru tahu sedikit tentang mantik, kok saya belum bisa membedakan sohih, ilfikir, wafasidi? Kok gitu? Enggak begitu. Maksud dari ketika para ulama menyebut faedah itu al-mantik adalah temyi, suhih, ilfikir, wafasidi, membidakan pikir yang benar dan pikir yang salah, itu adalah faedah kodifikasi mantik sebagai suatu sistem dari bab awal sampai bab akhir. bukan dia hanya mempelajari bagian awal saja, kemudian dia enggak merasa ada perubahan dalam cara berfikirnya, kemudian dia menyimpulkan enggak benar. Enggak begitu. Maksudnya, kalau begitu semua ilmu enggak juga enggak begitu. Misalnya faedahnya ilmu dokter adalah bisa mengetahui mana tubuh yang sakit, mana yang sehat, cara mengatasinya. Dia hanya membaca bagian awal saja. lalu menyalahkan, ternyata tidak sesuai, tidak benar bahwa kedokteran itu berguna untuk mengetahui tubuh yang sehat dan sakit dan cara mengatasinya. Saya baca, tidak ternyata. Enggak begitu. Maksudnya adalah faedah ilmu kedokteran sebagai sebuah sistem. Satu kesatuan. Faedah atau tujuan dari kodifikasi suatu ilmu. Nah, dinamakan kodifikasi, dinamakan pengumpulan itu adalah ada bab awal, bab kedua, terakhir ada lengkap bab-babnya. Ketika itu sudah dibaca semua dan dipahami, maka hasilnya pasti sudah bisa diketahui. Jadi, yang paling berat dalam mempelajari suatu ilmu memang awal-awal. Karena dia itu benar-benar ngeblank semua informasi awal yang masuk ke dalam otaknya itu hanya diingat-ingat dan dihafalkan. dan pembuktiannya itu waktu dia sudah masuk bagian pertengahan atau bagian akhir. Baru dia menyatakan, oh, ternyata keterangan di depan yang menyatakan ilmu mantik adalah ini kebenarannya setelah selesai. Semua ilmu juga begitu. Misalnya sampai belajar ngelas, faedahnya ilmu ngelas, ini jurusan tersendiri kalau di engineering. Ini mungkin berguna untuk mengajar sambungan antara yang kanan-inggir atau yang sambungan pertama dan kedua itu setara, tidak ada yang selisih, tidak ada yang satunya lembek, satunya keras, terus lurus, dan sebagainya. Ini saya pernah ngobrol sama orang yang jurusan las. Sehingga ketika ada beban yang masuk ke dia, dia tidak retak. Karena sudah menjadi seolah satu kesatuan antara kanan dan kiri atau atas dan bawah itu sama-sama kerasnya sama, halusnya sama, tidak ada yang menonjol. Mungkin untuk las-las yang biasa, yang tidak terlalu berbahaya, itu tidak ada bedanya. Las yang berkualitas sama yang tidak berkualitas. Tapi seandainya las ini, yang dimaksud las ini adalah ngelas kapal besar. Itu efek kalau las kualitasnya jelek itu ketika kena ombak atau kena hantaman keras, langsung patah, langsung rusak. Karena kualitas pengelasannya jelek. Bahkan menurut teman saya yang jurusan pengelasan itu, gelembung-gelembung ketika ngelas itu, kan ada kayak oksigen. Gelembung-gelembungnya itu tidak boleh berapa persen. Kalau lebih dari berapa persen itu, dia kualitas lasnya jelek. Ilmu pengelasan ini ada suatu manfaat, ada suatu faedah tertentu yang khas. Yang orang ketika belajar pertama kali, mungkin belajar las itu ternyata tidak bisa membuat orang mengetahui kualitas las yang benar dan yang jelek. Karena dia masih baru pertama kali, masih membaca di awal-awal. Tapi coba dia mempelajarinya sampai akhir, sampai bab terakhir, dan memahaminya. Pasti dia punya kesimpulan yang sama seperti kesimpulan para ahli. Semua pernyataan ini adalah kesimpulan para ahli, bukan yang memantik. Kalau yang las ini saya simpulkan dari teman saya yang jurusan las. Jadi mungkin ada salahnya, saya memahaminya. Tapi yang saya tangkap begitu. Jadi ini suatu contoh, permisalan saja. Orang yang belum selesai membaca ilmu-ilmu sebagaimana dimaksudkan para ulama, ilmu ini ada bab satu, bab dua, bab tiga, sampai bab terakhir, ada babnya mantik ini ada sembilan bab atau sepuluh bab. Tidak boleh dikurangi sama sekali. Ketika sudah mencapai itu, maka dia mengetahui maksud para ulama yang menyatakan ilmu mantik adalah ilmu yang berguna untuk membedakan pikiran yang benar dan pikiran yang salah. itu tarif resminya. Jadi faedatul ilmi yang dimaksud dengan faedatul ilmi adalah faedatu atau ghoayatu tadewinil ilmi. Faedat suatu ilmu yang dimaksud dalam kitab-kitab adalah faedat kodifikasi ilmu itu dalam suatu sistem yang komplit dari awal sampai akhir bab. Bukan bagian-bagian depannya saja. Nah, sekarang ilmu itu kan ada ilmu alat, ada ilmu ghoayat. Ilmu tujuan dan ilmu perantara, wasilah. Ilmu mantik ini ilmu apa? Ilmu alat atau ilmu ghoayat? Ilmu mantik adalah ilmu alat. Aliyah. Ilmu al-ulum al-aliyah. Maksud dari ilmu alat adalah ilmu yang berguna untuk dibahas dalam ilmu lain. Misalnya ilmu nahwu. Dia berguna untuk menghindarkan, mengucap kalimat Arab dengan salah. Menghindarkan kesalahan dalam mengucapkan atau menyusun kalimat Arab. Ini ta'rif virosmi untuk ilmu nahwu. Artinya ilmu nahwu ini berguna untuk hal lain di luar dirinya. Menyusun kalimat itu, insya itu ilmu di luar ilmu nahwu. Tapi ilmu nahwu itu membahas tujuannya. Itu berlangsung pada ilmu yang lain. Manfaat dari ilmu nahwu itu diketahui ketika orang itu sudah hatam ilmu nahwu, kemudian dipraktekan dalam menyusun kalimat, dalam membaca kitab, dalam membaca susunan bahasa Arab. Jadi ilmu yang digunakan untuk menganalisis hal lain di luar dirinya. Ilmu mantik. Ilmu yang berguna untuk membedakan pikiran yang benar dan pikiran yang salah. Setelah orang memahami ilmu mantik, dia mencoba mempraktekannya, pada itu disusun, selagi ilmu-ilmu itu tersusun dalam suatu sistem yang mana mengandalkan pikiran di sana. Jadi ada argumentasinya, ada premisnya, ada premis minor, premis mayor, kemudian konklusi, ada definisinya, terus ada pernyataan-pernyataan kodiah-kodiah di dalamnya, pernyataan-pernyataan yang proposisinya. Selagi ilmu-ilmu di luar mantik itu dibahas, atau ditulis dalam bentuk semacam itu, maka ilmu mantik berguna dalam analisisnya pada ilmu-ilmu itu. Jadi ilmu alat adalah ilmu yang praktiknya, yang aplikasinya berada di luar dirinya. Sementara ilmu hoya adalah ilmu yang praktiknya itu ada dalam dirinya ilmu itu sendiri. Seperti ilmu kalam, ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang akidah dirinya. dengan dalil yang meyakinkan. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah-akidah agama dengan dalil-dalil yang yakiniyah, yang meyakinkan, yang kotiah, bukan tuhan niyah. Materinya apa? Bahwa Allah atau pencipta itu ada. Bahwa pencipta itu memiliki sifat-sifat. Bahwa dia menurunkan Rasul. Bahwa dia memiliki malaikat-malaikat. Kemudian ada hari akhir dan sebagainya. Ilmu itu, goyah dari ilmu kalam adalah ada dalam ilmu itu sendiri. Bukan untuk ilmu yang lain. Jadi aplikasi dari ilmu kalam itu berada dalam ilmu kalam itu sendiri. Bukan di luar ilmu kalam beda dengan ilmu nahwu yang aplikasinya ada di ilmu-ilmu yang lain. Mengandalkan ilmu mantik berada dalam ilmu-ilmu yang lain karena dia itu ilmu alat. Bagaimana dengan ilmu tafsir yang di dalamnya? Kalau kita membuka tafsir, kan di dalamnya ada pembahasan akidah, ada pembahasan luka alam, ada pembahasan balakun, dan sebagainya. Nah, ini gunanya membedakan karakteristik suatu ilmu. Nanti di poin selanjutnya ada atas di maudu ayat ini. Jadi ilmu itu harus dibedakan dari perspektif topiknya, dari perspektif objeknya. Objeknya kalau membahas tentang argumentasi, tentang istidilal, maka itu objek ilmu mantik. Kalau membahas tentang kalimat-kalimat Arab dari perspektif bina sama i'arob, maka itu ilmu nahwu. Selamanya ilmu nahwu, walaupun dia ada di dalam majalah, walaupun dia ada di buku tafsir, walaupun ada di buku nahwu, buku fikir, buku balakuh, apalagi buku nahwu. Jadi karakteristik suatu ilmu disebut sebagai suatu ilmu A, atau ilmu B, atau ilmu C itu tergantung topiknya. Bukan tergantung dia itu berada dalam kitab apa. Karena tamayuzul ulum, bitamayuzul maudu'adz. Perbedaan ilmu satu dengan ilmu yang lain itu karena perbedaan objeknya. Tidak tergantung dia berada di kitab apa. Sehingga ketika menemukan analisis-analisis nahwu dalam kitab-kitab VK, dalam majalah, dalam Quran, tidak bisa kita mengatakan ini ilmu bukan ilmu nahwu. Tapi ini adalah ilmu nahwu yang ditulis dalam ilmu, dalam buku, dalam Quran, dalam buku tafsir, dalam buku balakuh. Jadi tidak berubah. Karena hakikatnya tetap. Ini supaya tidak ada kerancuan. Supaya tidak ada kerancuan. Supaya tidak ada kerancuan dalam berpikir. Misalnya dikatakan ini misalnya tidak berguna. Misalnya tidak bisa membedakan antara ilmu alat sama ilmu goyah. Misalnya kan dikatakan ilmu akidah itu ilmu goyah, ilmu tujuan. Dia aplikasi ada dalam ilmu itu sendiri. Sementara ilmu mantik itu ilmu alat. Dia aplikasinya ada dalam ilmu yang lain. Nah ketika kita buka ilmu kitab ilmu mantik, kok di sana ada pembahasan akidah. Berarti akidah itu bukan ilmu goyah, bukan ilmu tujuan, tapi dia itu ilmu alat juga. Karena dia dibahas aplikasinya dalam mantik. Tidak begitu. Karena membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain itu mauduknya, objeknya. Bukan letak kodifikasi tulisannya itu ada di mana. Makanya harus dibedakan antara kitab ilmu sama kitab ilmi. Kitab ilmu itu berbeda dengan ilmu itu sendiri sebagai suatu sistem. Kitab ilmu, kitab ilmu VG, kitab ilmu tafsir, kitab ilmu balangu, kitab ilmu geografik, kitab ilmu fisika. Tapi kadang-kadang di dalamnya ada poin kecil membahas tentang nahmu, tentang sembah lahko, padahal kitab itu tidak membahas tentang itu. Itu tidak merubah esensi dari ilmu, dari ilmu itu. Karena perbedaan ilmu bukan perbedaan letak tulisannya, tapi perbedaan dalam hakikat topiknya, hakikat objek kajiannya. Terus mengetahui ilmu alat sama ilmu goyah itu berguna juga untuk menjawab kritikan orang. Gunanya apa membahas ilmu akidat kalau ternyata dia tidak diamalkan. Misalnya gitu. Karena ada yang bilang, apa gunanya ilmu kalam? Dia tidak memberikan amal, tidak menghasilkan amal. Lebih baik ilmu VG, karena dia langsung bisa diaplikasikan. Misalnya gitu. Atau lebih baik ilmu umum, karena dia itu langsung bisa digunakan untuk bekerja. Itu salah. Jadi dia mempelajari, memahami ilmu, dan mempelajarinya tidak sesuai dengan maksud kodifikasi ilmu itu sendiri. Karena ilmu kalam itu definisinya al-ilmu bil aqo'id adiniyah anil adil adiniyah. Yakin ya. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidat-akidat agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Dan ilmu akidat ini adalah ilmu goyah. Dia manfaatnya ada dalam dirinya sendiri. Manfaatnya adalah dalam otak seseorang itu tergambar dengan jelas, dengan tepat, bahwa asonik mau judul. Bahwa pencipta itu ada. Dia memiliki sejifat. Dia memiliki, dia boleh mengutus rosul. Dia memiliki malaikat-malaikat, dan lain sebagainya. Aplikasinya ya ada dalam ilmu itu sendiri. Amalnya ya adalah ketika dia memahami dengan benar, maka dia itu sudah beramal dengan benar. Karena mempelajari suatu ilmu itu beramal. Al ilmu huwal amal. Walaupun ada beberapa ilmu yang lain yang memang dibutuhkan beramal di luar dirinya. Tapi kalau ilmu-ilmu goyah itu mengetahunya itu sudah amal itu sendiri. Apalagi kalau diteliti lagi. Ketika orang pelajari suatu ilmu-ilmu apapun itu, itu kan membutuhkan bakaran kalori yang besar. Dia membutuhkan energi yang besar. Persis seperti orang bekerja. Bahkan mungkin energi yang dikeluarkan lebih besar orang mikir daripada orang bekerja. Makanya Imam Bukhaz Ali menyatakan dalam Isya Al-Muddin itu al ilmu huwal amal. Karena ilmu tidak bisa disebut ilmu tanpa ada gerak pikiran, forsir pikiran, pengerahan energi yang besar untuk memahaminya. Persis seperti orang bekerja, mengangkat batu, dia butuh energi yang besar untuk mengangkat batu. Jadi al ilmu huwal amal. Sekarang poin yang ketiga adalah, ini Pak Jawa mungkin akan keterangannya akan nyambung ke pertemuan selanjutnya. Ini poin yang ketiga, yang dibutuhkan orang ketika memasuki suatu ilmu. termasuk juga ilmu mantik adalah, yakini tentang suatu objek ilmu yang mau dimasuki itu. Jadi dia itu harus tahu objek suatu ilmu itu apa. Dia harus mengetahui objek suatu ilmu itu apa. Ini perlu diketahui sejak dini bagi para pembelajar ilmu. Kalau dalam hal mantik, objek ilmu mantik adalah membahas tentang definisi, membahas tentang argumen, membahas tentang tasawur, membahas tentang tasdik, membahas tentang ta'rif, membahas tentang ta'rif, tasawuriyahnya adalah tentang ta'rif, dan membahas tentang kias. Jadi objek ilmu mantik adalah membahas tentang definisi, dan membahas tentang silogisme. Istiqru atau induksi itu masuk dalam bab pelengkap kias. Ketika orang mengetahui ada dua bab besar tujuan dalam ilmu hati, jadi tasawur sama tasdik, tasawur sama tasdik, atau ta'rif sama kias, maka berarti dia sudah mengetahui objek suatu ilmu mantik. Ketika orang tahu, dan tahu dan meyakini bahwa objek ilmu vekih adalah perbuatan mukalaf, bukan orang secara umum, perbuatan manusia yang mukalaf, maka dia berarti sudah tahu ilmu vekih dari perspektif topiknya. Ketika orang menceritakan suatu ilmu B, tapi enggak tahu topiknya apa, objeknya apa, maka sebenarnya walaupun dia ngomong panjang lebar, dia belum membahas ilmu itu, karena dia belum masuk objeknya. Penting, ini penting. Karena orang kadang... kadang bisa ngomong suatu ilmu tertentu, tapi yang dibahas ilmu yang lain. Misalnya, ilmu kalam, tapi yang dibahas itu etika. Apa hubungannya? Etika itu ilmu akhlak itu ada bab tersendiri. Ilmu kalam itu ilmu kalam tersendiri. Ilmu vekih itu beda sama akidah. Ketika orang membahas vekih kok larinya ke akidah. Ini beda, bahasanya berbeda. Ketika orang membahas nahmu tentang muktadah khobar, kok tiba-tiba dia berkesimpulan atau membahasnya dari perspektif akhlak. Artinya dia itu tidak sedang membahas ilmu nahmu, tapi dia membahas ilmu akhlak. Ada perdebatan di Facebook ini mungkin agak ringan-ringan. Ada hubungannya, ada kali memantik, tapi tidak secara langsung. Padahal orang menyebutkan, saya ingin merevolusi atau memperbaiki atau mengislamisasi suatu ilmu. Kemudian ada yang mengkritik. Ilmu apa itu ya? Ini mengkritik atau mentajdid atau merekonstruksi atau mengislamisasi ilmu kalam. Ketika dia dikritik, mana bab-bab ilmu kalam yang dibahas? Kita tidak membahas itu. Kita membahas etika dalam pembahasan ilmu kalam. Artinya dia itu tidak membahas ilmu kalam. Dia itu membahas etika yang dia anggap berhubungan dengan ilmu kalam. Padahal tidak. Orang ngomong panjang lebar tentang VK, tapi bahasanya itu tentang hari kiamat. Artinya dia itu tidak sedang membahas ilmu VK, dia itu membahas ilmu hari kiamat. VK itu jelas bab-babnya. Ada bab-bab tertentu. Ketika seseorang mengajarkan ilmu nahmu, ada bab-bab tertentu, tiba-tiba di tengah-tengah dia membahas tentang karamat-karamat wali. Artinya dia ketika ngomong karamat wali, itu tidak sedang membahas ilmu nahmu. Dan sebaiknya tidak berlama-lama, karena dia akan keluar dari ilmu yang dia hendak ajarkan. Ketika orang membahas tentang ilmu akidah, ilmu kalam yang yakini, tapi yang dibahas adalah motivasi-motivasi, maka artinya sebenarnya dia itu tidak membahas ilmu kalam sesuai dengan topiknya, sesuai dengan objek kajiannya, tapi dia itu membahas motivasi. Dan motivasi bukan ilmu kalam, bukan ilmu akidah. Jadi yang poin yang ketiga adalah meyakini atau mengetahui tentang objek suatu ilmu, bahwa ilmu ini, ilmu A.A.A. itu objek kajiannya itu. Kenapa kok begitu? Karena perbedaan satu ilmu dengan ilmu yang lain itu berdasarkan topiknya, berdasarkan objek kajiannya. Tapi para ulama memperinci maksud dari mereka menyebutkan bahwa maksud itu maksudnya adalah secara global. karena tidak secara detail. Karena ada beberapa ilmu yang dibedakan dengan yang lain bukan karena objek, tapi karena cara pembuktiannya. Seperti ilmu lahan dasa sama ilmu topi'i. ilmu lahan dasa itu objeknya itu ada askal. Objeknya itu adalah aljism. Objeknya adalah aljism. Sementara ilmu topi'i itu objeknya juga aljism. Dua-duanya itu dibahas dari perspektif bahwa jism itu bisa diberikan sifat-sifat syakel-syakel tertentu. Syakel bentuk-bentuk tertentu. Bidakanya apa ilmu lahan dasa sama ilmu topi'i? Kalau ilmu lahan dasa itu membahas dari perspektif akal, kemudian dibuktikan dalam kenyataan. Jadi bentuk-bentuk tertentu itu memiliki pembuktian dalam ini adalah sisi, ini adalah titik, ini adalah baris, ini adalah sisi, dan sebagainya. Itu dibahas secara rasional, secara dhimis, secara dalam akal, kemudian pembuktiannya di luar. Kalau ilmu topi'i itu dari luar dulu kemudian disesuaikan dengan rasional, disesuaikan dengan alam pikiran. Jadi meneliti alam, meneliti kenyataan ini, apa bentuknya, sakal-sakalnya, kemudian ditarik ke sepuluh secara rasional. Jadi perbedaan alam lahan dasa dengan pembuktian, bukan objeknya. Karena objeknya sama-sama jisim, dari perspektif, dia itu bisa disifati dengan sakal-sakal tertentu. Tetapi kalau handasai, dari perspektif akal dibuktikan dalam kenyataan, kalau Tobias balik, dari perspektif kenyataan dulu dibuktikan secara rasional. Jadi dalilnya dalil limi sama dalil inmi. Apa bedanya dalil inmi sama dalil limi? Dalil limi adalah dalil yang mana hubungan sebab-akibatnya di dalam pikiran itu sesuai dengan di luar pikiran, sesuai dengan wakil. hubungan sebab-akibatnya di dalam pikiran itu sesuai dengan kenyataan. Kalau dalil ini, itu sesuai dengan rasionalitas dalam pikiran. Sudah selesai setengah jam ini? Iya, Mas. Paling satu menit lagi. Mungkin untuk sesi kedua ini pertanyaannya sepuluh menit, karena sudah mendekati waktu maghrib. Sebelum pertanyaan, saya selesai dulu. Dalil limi sama dalil inmi tadi. Dalil limi itu bermula dari pikiran, pikirannya sesuai dengan kenyataan rasional, hubungan sebab-akibat dalam pikiran, itu sesuai dengan kenyataan di luar. Itu dalil limi. Kalau dalil ini, itu kenyataan di luar sesuai dengan pikiran. Bedaanya kayak gini. Kalau misalnya gini, kita menyimpulkan bahwa di dalam pikiran itu kita sudah bisa menghitung kalau satu tambah satu, dua, satu tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, lima. Kalau berkali-kalinya sampai enam, itu berarti enam. Kemudian di luar pikiran itu ada anggur yang biji-biji anggur yang ada jajar sampai lima. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau enam. Jadi pembuktian ilia, sebab-akibat dalam pikiran, itu bisa dibuktikan atau sesuai dengan kenyataan. Sebab-akibat dalam pikiran itu juga sebab-akibat di luar pikiran. Nah, itu limi. Kalau ini kebalikan, kita mengamati ada air terjun turun dari atas ke bawah. Dan nggak pernah kelihatan di bumi ini ada air terjun turun dari bawah ke atas. Kemudian disimpulkan disitu ada hubungan gravitasi. Kemudian disimpulkan secara rasional, benda yang besar itu memiliki masa yang lebih besar daripada benda yang kecil. Masa yang besar itu menarik masa benda yang lebih kecil. Nah, masa atau hubungan gelombang ruang dan waktu bumi itu menarik, itu lebih besar daripada masanya air atau jalinan ruang dan waktu air. Karena kalah besar, maka dia turun ke bawah, ke bumi. Jadi kayak gitu. Pokoknya, dalil limi sama dalil ini itu ya hampir-hampir sama. Kalau bermula dari pikiran ke kenyataan, maka dia itu dalil limi. Kalau dari alam luar ke alam pikiran, itu disebut sebagai dalil ini. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan ya? Saya panceng-panceng saja gini. Jadi gunanya apa kok? Kok tadi itu saya membahas objek suatu ilmu, kemudian membahas bahwa orang yang mempelajari suatu ilmu itu harus tahu objeknya. meyakini atau mengetahui objek dari ilmu yang dia ingin pelajari. Kemudian kok masuk ke ini? Kok jalil limi, jalil ini? Karena salah satu definisi ilmu adalah Ini pertemuan pertama. Salah satu definisi dari ilmu adalah Masa ilmah susu. Adalah masalah-masalah, pernyataan-pernyataan, masalah-masalah yang khusus. Masalah, definisi masalah adalah masalah-masalah adalah atau proposisi dalam proposisi-proposisi yang mana di dalam suatu ilmu itu dibahas sebab akibatnya limiyatwa au iniyatwa sebab akibatnya baik dalam versi limiyah atau dalam versi iniyah bidalil dengan dalil atau bidanbih dengan tanbih ini pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sudah ada yang menanyakan tentang itu apa itu dalil, apa itu tanbih kenapa kok disebutkan tanbih bukan dalil bukan dalil saja ini juga berguna ilmi sama ini berguna untuk membantah suatu klaim bahwa ilmu mantik itu hanya ilmu tentang konsistensi berpikir tidak berhubungan dengan kenyataan tidak, itu salah ilmu mantik itu memang berawal dari konsistensi berpikir tapi pembuktian apakah ilmu itu benar atau tidak itu selalu diberikan dengan kenyataan maka definisi ketika suatu pernyataan itu sesuai dengan kenyataan di luar pikiran bukan kenyataan dalam pikiran ini objek material dan objek formil dalam ilmu mantik kalau bahasa Arabnya itu adalah suruh sama mada ilmu mantik itu bahas suruh sekaligus mada bahkan tidak bisa dipisahkan antara suruh sama mada kecuali dalam pikiran kalau dalam ilmu mantik itu kelihatan jelas sekali apa itu suruh sama mada dalam syarat-syarat kias nanti ada syarat kias, kias pertama, syakal pertama ada syarat min hai su suruh ada syarat min hai su mada syarat kias pertama adalah secara suruh secara suruh kias syakal pertama syakal pertama itu premis minornya suhruhnya harus positif mujabah secara suruhnya secara madahnya secara kaifiyahnya itu harus fi'aliyatullah harus kodiyah mutlako kodiyah yang nyata jadi ada syarat min hai su suruh dari perspektif suruh ada syarat min hai su mada dari perspektif formil dari perspektif material jadi ada syarat formil syarat min hai su suruh ada syarat material min hai su mada ini itu tertulis jelas dalam buku-buku mantik jadi mantik tidak tidak hanya membahas formil tapi juga membahas material seperti itu tentu saja material yang dibutuhkan dalam ilmu mantik bukan seluruh material tentu saja karena material itu banyak sekali mungkin juga akan kelihatan sekali dalam ketika orang membahas kodiyah disana terdapat kodiyah itu adalah ada maudu, ada mahmul terus ada nisbah bainahuma hubungan antara mautu hubungan antara subjek dan predikat kemudian juga membahas tentang kv itu nisbah finafsi lamri atau bagaimana hakikat dari hubungan antara subjek dengan predikat hakikatnya apa apakah hakikatnya ini wajib hubungannya itu wajibkah hubungan antara subjek sama predikat ini apakah hubungannya wajib harus atau hubungannya itu mungkin bisa terlepas antara subjek sama predikat ini bisa terlepas apakah dia itu terus-menerus selamanya atau sepotong-sepotong sesekali saja kadang-kadang kadang-kadang pun ini bersarat atau tidak ini membahas tentang kodiyya muktalito kodiyya yang membahas tentang kelviya tunisbah finafsi lamri membahas tentang madatul kodiyya membahas tentang materi kodiyya kalau dalam contoh contoh sehari-hari itu begini loh contohnya misalnya apa misalnya budi menggambar budi menggambar ini subjeknya adalah budi menggambar ini objeknya apa predikatnya apakah level pernyataan ini sama setara dengan misalnya pencipta itu ada setara atau tidak kodiyya yang terus-menerus yang wajib sementara budi menggambar ini mungkin artinya budi menggambar tapi kan bisa jadi budi tidak menggambar selesai menggambar atau sedang makan jadi walaupun ini sama-sama kodiyya Allah ada sama budi menggambar tapi level dari materinya itu berbeda dan itu dibahas dalam ilmu logika yang pertama itu kodiyya budi menggambar ini kodiyya ada mutlakoh kodiyya mutlakoh kodiyya yang mutlak yang terjadilah yang terjadi kejadian yang tidak terus-menerus sementara Allah itu ada itu kodiyya yang doruriya kodiyya yang kodiyya yang doruriya kodiyya yang terus-menerus itu yang doruriya harus harus ada levelnya perbedaan-perbedaan itu juga ini menunjukkan bahwa mantik itu tidak hanya membahas tentang formulinya karena bentuk formulinya kan sama Allah ada budi menggambarkan subjek predikat mungkin dibedakan kalau ini nominal kalau ini predikal karena menggambar ini kata kerja sementara ada ini kata sifat itu itu pembedaan yang simpel saja kalau dalam pasar maka itu bisa lebih data lagi tapi dari sisi materinya itu sudah berbeda misalnya jangkaui presiden dengan nabi Muhammad adalah nabi itu kan sama-sama benar tapi kan level level proposisinya kan berbeda kalau secara secara suruhnya kan sama sama-sama mujabah sama-sama benar sama-sama kenyataan gitu kan sama-sama berpengaruh juga mungkin levelnya berbeda gitu loh tapi dalam ilmatik dibedakan jangkaui presiden ini kan kaedah yang dibatasi dengan waktu tertentu ya selama menjahat kalau nabi Muhammad Muhammad adalah nabi ini kan terus-menerus gitu loh ya gitu gitu ya jadi ada perbedaan dari ketika orang memahami ilmu ini maka dia membaca kalimat apapun menjadi sensitif gitu loh kalimat-kalimat kalimat-kalimat bahasa Indonesia kalimat-kalimat bahasa Perancis bahasa Inggris bahasa Arab itu dia akan memiliki sensitifitas tersendiri gimana ada pertanyaan yang lain gak ya kan Mas Pampam apakah sudah puas atau ingin menanggapi atau yang lainnya ini masih ada waktu mungkin tiga menit lagi ya menuju akhir sesi pertanyaannya Mas ya silahkan atau yang lainnya disini Anda Mas Rito ada Mbak Ifa ada Mbak Nila ini ada Mbak Ifa ya ini senior saya ini iya ini sudah saya dibawahnya jauh lah ini ya Allah ini suaminya beliau ini guru saya nih Mas Apit Awnusa saya banyak belajar dari beliau ya barangkali Mbak Ifa mau menanggapi oh ini tadi disebutkan objek material dan objek itu apa ya bedanya masih belum jelas tapi besok bersambil jalan emang saya gak nyebutkan definisi suro sama mada karena ini jauh ini deh definisi suro sama mada ini jauh apa pembahasan detail mungkin di pertemuan selanjutnya akan akan saya kutip lagi lah suro sama mada itu apa kalau secara singkat ya surah itu kemungkinan secara aktual itu surah kalau mada itu kemungkinan secara potensial ini penjelasannya ada iya Oh jenengan ini anak-anak Ifa kumniatim masuk betul-betul tak kira Mbak Ifa Mbak Ifa istrinya Mas Apit salah ada soal lagi gak tidak ada sih Mas di chat tidak ada pertanyaan kalau gitu mungkin bisa saya tutup tapi saya beri satu menit dua menit kesimpulan gitu loh jadi kesimpulan dari kajian kali ini adalah bahwa membahas suatu ilmu itu ada langkah-langkahnya langkah-langkah sebelum terjun juga nanti ada ketika sudah terjun ke dalam suatu ilmu ada langkah-langkahnya nah sekarang ini masih masuk dalam langkah-langkah sebelum terjun persiapan masuk ke dalam suatu ilmu nah istilah persiapan masuk ke dalam suatu ilmu itu disebut sebagai mukoddimah tapi jangan sampai salah dengan mukoddimah kitab ini mukoddimah ilmi apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam suatu ilmu baik secara mutlak atau supaya dia memasukinya dengan persiapan yang mantap atau supaya masuk suatu ilmu itu dengan persiapan yang mantap banget atau 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 masuk suatu ilmu itu bisa dengan segera membantu ajalah sebagai bentuk yang cukup membantunya memahami ilmu dengan cepat dan tepat itu nah poinnya yang pertama adalah tasawur bil ilmi bi wajah himma tasawur ilmi bi wajah himma zatiyun au arudiyun mentasawurkan suatu ilmu baik itu zatiyat atau arudiyun atau mentasawurkan ilmu dengan rosamnya dengan faedahnya dengan sabrohnya dengan goyahnya gitu itu yang pertama poin yang kedua adalah harus mengyakini atau mengetahui faedah dari ilmu tersebut dan faedahnya itu harus ya harus sesuai harus gak boleh ngarang-ngarang ya faedahnya itu memang bener faedahnya itu harus khusus muhtasaw harus kuta ayin harus tertentu terus harus mutarot tiba fil wakib memang secara kenyataan memang adari realitasnya kemudian faedahnya harus muhtat dan biaya harus sesuai dengan usaha yang harus dikerahkan harus seimbang antara tujuan dengan harus seimbang antara hasil dan modal modalnya besar hasilnya harus besar modal usahanya harus besar karena hasilnya itu besar juga nah membedakan pikiran yang benar dan pikiran yang salah itu faedah yang besar sekali kemudian pohon yang ketiga adalah seorang yang mempelajari ilmu tersebut ya objeknya itu apa kalau dalam matik orang yang mempelajari matik harus tahu bahwa objeknya adalah membahas tentang definisi dan membahas tentang silogisme atau membahas tentang tasawur sama tasdikot membahas tentang ta'rif sama membahas tentang kias untuk hal-hal yang lain itu masuk dalam dalam pelengkap pelengkap ta'rif atau pelengkap kias ya saya kira itu aja kita lanjut tasdik tasdik tentang objek dari ilmu itu pada pertemuan selanjutnya hari selesai saya show saya kira itu aja terima kasih kawan-kawan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih